Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Bapak, Ibu, para leader yang kami hormati, dan rekan-rekan sekalian yang kami cintai dan kami banggakan. Dan Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali melaksanakan kegiatan sharing kita yaitu Aks The Expert spesialnya. Malam ini kita sudah masuk ke edisi 53 dan Alhamdulillah pada malam ini kita kedatangan narasumber yang menurut saya sangat keren. Dan beliau ini bukan hanya kenyang teori, namun kenyang juga pengalaman. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Bapak Sampurno ini merupakan mantan kepala Bantum Republik Indonesia tahun 2001, periode 2001-2006. Jadi kami tentu sangat bersyukur atas perkenaan Bapak untuk mampir berbagi bersama kami semua di sini. Jadi memang sekedar pengantar Pak Sampurno bahwa kegiatan ini kami rutin melaksanakan dan menghadirkan narasumber eksternal. Dan biasanya kami lakukan melalui telegram, tapi sesuai permintaan dari narasumber, tidak apa-apa kami juga siap melakukan lewat Zoom atau live Instagram. Seperti yang kita ketahui bahwa malam ini kita masuk ke tema leadership dan managing teamwork. Jadi memang beberapa bulan yang lalu di form evaluasi yang dibuat oleh Panitia itu ada beberapa teman-teman request untuk meminta agar menghadirkan narasumber terkait leadership. Karena memang leadership ini sangat penting mungkin bagi kita yang sekarang masih staff bisa menjadi bermanfaat nanti di kemudian hari atau mungkin Bapak Ibu yang sudah menjabat posisi manager atau apapun itu secara struktural pada saat ini. Jadi tentu pertimbangan kami kemarin memilih narasumber, yaitu di samping paham teori, tapi tentu kami harapkan juga kenyang pengalaman. Makanya sangat tepatlah kami memilih Pak Sampurno untuk membahas materi ini dan terus terang kami sangat bersyukur atas perkenalan Bapak untuk mampir bersama kami. Baiklah mungkin itu saja perkenalan dari kami. Ini saya lihat sudah 29 orang Pak yang bergabung, jadi teman-teman baru bergabung semua. Mudah-mudahan nanti sambil menyimak materi mereka semua pada bergabung dan memang kondisi yang memisahkan yaitu ada teman-teman di waktu Indonesia Barat, ada yang di Indonesia Tengah seperti saya, ada juga yang di Indonesia Timur seperti Pak Putu tadi. Jadi memang grup kita ini adalah grup nasional. Mungkin itu saja dari kami dan untuk mengepresentkan waktu, saya persilakan kepada Bapak Sampurno untuk mempresentasikan materinya. Ijin Pak saya bantu tampilkan materinya Pak? Ya. Silahkan. Siap, ya. Oke Pak. Menetapkan takut PSPB di DKI Jawa Pak, diperpanjang, dan menetapkan bulan ini sebagai masa transisi. Yang pertama, Pak. Ya. Ya, boleh saya mulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam saudara-saudara sekalian. Saya sungguh sangat senang bersama dengan saudara-saudara dari BPJS seluruh Indonesia untuk berbincang-bincang untuk sharing mengenai topik leadership dan managing team work dalam dunia yang penuh perubahan, yang sedang perubahan dengan cepat. Baru sekalian, presentasi ini terbagi dalam dua subtopik. Yang pertama, mengenai kepemimpinan leadership. Yang kedua, mengenai bagaimana mengelola teamwork. Nah, kalau teknisnya, kalau dimungkinkan nanti setelah saya paparkan mengenai kepemimpinan, mengenai leadership, kita bisa diskusi sebentar, terus kemudian setelah itu kita lanjutkan mengenai bagaimana mengelola teamwork. Baru sekalian, saya sungguh merasa berbahagia bisa bersama-sama saudara untuk sharing mengenai topik ini tadi. Sebelum saya mulai, barangkali saya sedikit cerita. Saya di Jogja punya rumah di belakang wali kota. Kebetulan rumah saya didungguin oleh tetangga, suami-istri. Dan kebetulan suami-istri itu sakit. Yang suaminya sakit dipertensi dan jantung. Yang istrinya waktu itu sarapnya kecetuk. Mereka tergolong tidak, artinya tidak punya. Suaminya bekerja sebagai jerupakir gitu. Tetapi karena ada BPJS, mereka sakit tidak mengeluarkan biaya apapun dan semuanya ditanggung oleh BPJS. Bagi orang-orang di lapis bawah, BPJS itu mempunyai kontribusi yang luar biasa. Dirasakan oleh mereka. Oleh karena itu, saya merasa senang bagaimana malam ini saya bisa berdialog, bisa sharing dengan Anda semua. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita bicara mengenai topik, mengenai leadership, ada baiknya saya ingin bicara sebentar mengenai bagaimana pengalaman sukses story Korea dalam memajukan negara bangsanya. Boleh di slide berikutnya? Saudara-saudara sekalian, sekitar tahun pertengahan 60-an gitu ya, sebetulnya Indonesia dengan Korea Selatan itu sama-sama meskit. Sama-sama negara agraris, sama-sama pendapatan per kapitanya itu di bawah 100 tolak. 3 dekade yang lalu, tapi maksud saya 3 dekade berikutnya terjadi transformasi Korea yang semula menjadi dari negara agraris yang terbelakang, yang miskin, dan menjadi negara yang sangat maju. Apa yang menjadi fungsi keberhasilan dari Korea Selatan? Pada tahun 1961, Korea itu kira-kira malah lebih rendah pendapatan per kapitanya dibandingkan sudah, bahkan hanya sepertiga dibandingkan dengan Meksiko, JNP. Pada tahun 1962, JNP Korea itu 87 dolar. Kemudian pada 1994, naik menjadi 8.400 sekian dolar. 1994 itu apa, JNP-nya itu menjadi 18 kali JNP sudah. Dan menjadi 2,3 kali dari JNP Meksiko. Padahal sebelum tahun 1985, JNP dari Korea itu di bawahnya Meksiko. Dan Anda tahu pada waktu tahun 1995, itu JNP Korea 10.000 dan tahun 2004, 14.000. Tahun 2013, Korea itu 25.000 dolar. Anda bayangkan, ketika tahun 60-an, Indonesia dan Korea Selatan itu sama-sama miskin, sama-sama di bawah 100 dolar. Tapi mereka sekarang sudah 30.000 dolar, kita mungkin kita 5.000 dolar. Nah, kenapa? Padahal Korea Selatan itu wilayahnya sama dengan Jawa Barat. Dia tidak punya kekayaan apapun, sumber daya alam tidak punya. Yang dia punya apa? Yang dia punya hanya human capital. Jadi yang diandalkan oleh Korea Selatan itu bukan kekayaan alamnya, tetapi human capital. Manusianya. Silahkan. Nah, ini kita lihat. Ini, betapa Korea maju dan modern. Apa kata kunci, kunci sukses faktornya itu apa? Ini yang akan kita pelajari nanti di dalam materi mengenai leadership. Berikutnya. Nah, ini menggambarkan. Nah, lihat tahun 1985. Itu sebelum 1985, Meksiko jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Korea Selatan. Tapi tahun 2000, jauh di atas Meksiko. Korea Selatan jauh di atas Meksiko, jauh di atas Indonesia. Apa yang menjadi rahasianya? Mereka menjadi seperti itu. Mereka menjadi negara modern. Apa kata kunci sukses mereka itu? Berikutnya. Nah, sudah sekarang modal bangsa. Mention capital. Apa yang dimiliki Korea? Modal alami. Jelas, Korea kalah di tempat Indonesia. Modal fisik. Korea juga sangat berbatas. Nah, ini yang dua ini kelihatannya yang mereka lebih unggul daripada kita. Yaitu modal manusia. Human capital. Kemudian juga modal social. Jadi modal manusia dan modal sosial ini lah. Yang menjadi landasan. Yang menjadi pila. Bagi pembangunan Korea. Sehingga sekarang menjadi negara yang sangat maju. Lima, enam tahun yang lalu, Samsung itu merajai dunia. Sekarang Samsung sudah terhuyung-huyung melawan Samsung, melawan LG. Dulu kita tidak pernah melihat dengan sebelah mata elektronik Korea Selatan. Tapi sekarang luar biasa. Malah dalam teknologi IT, teknologi digital, teknologi high handphone misalnya. Korea Selatan luar biasa. Sekarang Samsung itu berhadapan dengan Apple. Head to head dengan Apple. Jepang sudah kalah jauh sama Korea. Apa yang menjadi kata kunci dari keberhasilan itu? Ya, bisa digantikan. Tentara sekalian, saya ingin sedikit membahas mengenai teknologi capability and learning. Bagaimana pentingnya pembelajaran, belajar, pendidikan. Kata kunci yang sangat penting itu adalah human capital. Human capital itu sangat amat ditentukan oleh sistem pendidikannya. bagaimana pendidikan itu menjadikan manusia-manusia itu mempunyai daya saing yang unggul. Industri Korea itu didorong oleh banyak faktor. Tetapi yang paling industri. Yang lain, itu yang disebut dengan learning, apa, learning organisasi. Saya ingat ya, ketika Timur itu menjadi maknas kita. Itu Timur itu kalau kendaraan macet, dia juga ikut macet karena panas. Tapi orang-orang belajar terus dan belajar terus. Akhirnya apa? Bisa menciptakan mobil otomotif yang tidak kalah dengan cepat. Mereka terus belajar. Ya, teknologi capability adalah kemampuan untuk mengenangkan cara eksik teknologi knowledge. Ini inilah hasil dari pembelajaran. Teknologi capability itu ternyata itu identik dengan absorptive capacity. Kalau kita belajar terus-menerus, itu apa yang kita tidak sarani, kemampuan, daya serap kita itu makin meningkat. Semakin orang berpendidikan tinggi, maka daya serapnya itu makin meningkat. Sehingga dia mampu mengabsorpti knowledge yang berasal dari sumber-sumber eksternal. Kemudian mereka kombinasinya dengan apa yang sebutnya indigenous technology. Indigenous knowledge artinya itu akan melahirkan knowledge baru. Dan itulah yang menghantarkan suatu bangsa menjadi maju, menjadi tumbuh berkembang, menjadi bangsa yang maju. Ya, terus kebetulnya, Indonesia yang maju, adil, dan makmul. Apa yang harus kita perhatikan? Kita mesti bisa mengembangkan leadership yang berbasis pada budaya bangsa. Kita juga perlu meningkatkan kualitas dan kapasitas jemun capital melalui sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang berbasis di teknologi yang utafir. Membangun national team work yang sulit menuju Indonesian corporation. Membangun knowledge base ekonomi sebagai ujung tombak kemajuan dan kemakmulan bangsa. Ini penting ya. Suatu bangsa di dunia ini yang tidak bisa mengembangkan knowledge base ekonomi akan selalu tinggal. Tidak bisa suatu negara itu hanya berbasis agar. Contoh sederhana. Misalnya di Jerman itu bisa menghasilkan dalam lima menit bisa menghasilkan tiga mobil. Yang pertama Mercedes, kedua Audi, ketiga BMW. Tiga mobil ini harganya tiga miliar. Jadi dalam waktu lima menit bisa menghasilkan otomotif yang nilainya tiga miliar. Anda bayangkan kalau kita menanam singkong, misalnya di Lampung, maaf ya, di Bokor, menanam singkong supaya bisa harga jualnya, panennya itu tiga miliar. Kita harus menunggu sepuluh bulan. Karena singkong itu tanamnya sepuluh bulan. Terus kemudian diapa? Untuk tiga miliar itu berapa hektar singkong yang harus kita tanam? Sudah kan Jerman itu hanya enam. Yang ironik lagi, saudara-saudara sekalian, yang namanya coklat, itu kan ditanam di Selawsi, ditanam di Kalimantan, tetapi Swiss, perusahaan Swiss Nestle, penakaan Nestle, itu coklat yang terenak di dunia, itu dibuat oleh Nestle. Padahal mereka tidak pernah menanam sebatang pohon coklat yang menanam berabad-abad kita. Tetapi mereka mempunyai teknologi yang bisa memproses coklat singkong, jadi coklat terenak di dunia. Sehingga juga kopi, saya pernah ke Nestle, ada kopi yang luar biasa enak, kopi susu. Saya tanya, ini kopi dari mana? Pak, itu kopi dari Lampung. Mereka tidak bisa menanam kopi, karena tanah iklimnya itu tidak memungkinkan menanam kopi. Nah itu pentingnya knowledge, bis ekonomi, yang menghasilkan nilai tambah yang besar. Nah inilah pentingnya dari manusia yang berkualitas, yang punya kapasitas untuk melahirkan teknologi yang menghasilkan nilai tambah yang besar. Nah terakhir, apalagi itu negara harus menjadi agen dan proper inovasi sebagai unggulan national state. Jadi Anda semua itu harus menjadi proper, harus menjadi agen untuk melahirkan inovasi-inovasi yang menjadi unggulan daya saing national state. Ya, terus berikutnya. Sudah-sudah kita sekarang bicara leader. Apa sih sebetulnya yang dimaksud leader? Pemimpin itu adalah seseorang yang memiliki kecerdasan emosional. Yang mampu mempengaruhi, mengajak, memimpin, memberi perintah, dan menjadi pantan bagi orang lain untuk meraih kejualan bersama. Itu sebetulnya apa yang disebut dengan leader, seorang pimpin. Jadi hubungan antara pimpin dan penghutnya dan followernya itu berdasarkan rasa saling percaya yang tinggi. Atau high trust relationship. Jadi kalau antara pimpinan dan anak buahnya dan followernya itu didasarkan, bukan didasarkan kepertayaan, bisa saling menghargai. yang harus loyal kepada itu bukan hanya anak buah harus loyal kepada atasan, tetapi atasan juga harus loyal kepada kamu. Jadi ada saling apa? Saling menghargai. Dalam bahasa istilah saya itu membangun komunikasi yang saling membangun komunikasi yang saling membangun harga dik. Jadi tidak boleh kita menganggap anak buah itu hanya orang-orang yang anak buah adalah staff, adalah mereka yang bersama-sama kita maju bersama untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi leader itu connecting to the follower melalui trust. Jadi kepercayaan inilah yang harus dibangun oleh seorang pimpin. Ya, berikutnya. Ya, sudah jalan-jalan sebelum kita bicara lebih jauh. Apa sih sebetulnya watak dasar pimpin? Watak dasar pimpin yang pertama, hati dan pikiran itu harus bersih. Anda tidak boleh memiliki hidden agenda. Anda tidak boleh memiliki agenda yang tersembunyi untuk anak buah. Anda itu sebagai umum adalah paniklah. Anda adalah role model bagi anak buah. Jadi Anda harus mempunyai hati dan pikirannya. Yang kedua, harus jujur dan amin. Anda tidak boleh membohongi, tidak boleh tidak boleh ada triki kepada anak buah. Pimpin itu harus amanah. Nantinya mampu membawa amanah bagi dari anak buah. Dan pemimpin harus peduli dan empati. Anda ada pemimpin di batas. Pemimpin-pemimpin yang memiliki tidak memiliki pedulian, tidak memiliki empati kepada anak buah. itu juga sangat susah untuk mengembangkan leadership kalau dia memiliki karakter. Berdasar yang saya ingin mencoba lihat contoh-contoh pemimpin. Yang pertama yang di pocok yang sekarang sedang heboh di Amerika. Kalau tidak karena dia, kalau tidak karena bio, si Barack Obama tidak akan menjadi presiden. Siapa itu? Martin Luther King Junior. Sangat terkenal dalam pitatonya I Dream of Amerika. Yang kedua, yang pakai jirbab. Bukan jirbab sebetulnya. Itu adalah Bunda Teresia. Pokok spiritual India. Dia mendapatkan pengakuan dari masyarakat karena kekuatan moral dalam menyantuni orang-orang meniskin di India. Kemudian yang terjengkot ini siapa? Abraham Lincoln. Abraham Lincoln menjadi presiden calon presiden Amerika yang terlenggah keberapa belas. Dan setelah menjadi presiden, dia menjadi presiden yang paling fenomenal di Amerika. Abraham Lincoln. Dan dia bisa menghapuskan perbudakan perperangan saudara perang saudara antara utara dan selatan. Yang tengah pakai tongkat. Dan sekalian itu adalah seorang pengacara internasional lulusan London. Mahatma Gandhi. Sampai hari ini Swadesi itu menjadi menjadi apa? Menjadi semacam guided, national guided dari India. Ini ajaran-ajaran moralnya luar biasa. Kemudian yang paling pojok itu adalah George Washington. Anda pernah baca ceritanya bagaimana George Washington General Amerika presiden pertama di tengah inspeksi pasukannya. Kemudian ada prajurit yang numpang di gunceng di kudanya. ternyata dia tidak tahu kalau itu jenderal besar atau nantinya menjadi presiden Amerika. Sangat terkenal. Ini adalah role model. Contoh-contoh pemimpin bagaimana mereka menjadi pemimpin dan sangat dihormati, sangat disegani oleh para follower. Berikutnya. Sudara-sudara sekarang, the best of organisational performance. apa paling tidak ada tiga persyaratan penting. Yang pertama, organisasi atau organisasi besar, perusahaan, korporasi atau negara. Itu harus mempunyai good leader. The best leader. Harus mempunyai seorang pemimpin yang baik. Karena pemimpin itu adalah yang memberi inspirasi. Pemimpin memberi guided. Pemimpin memberikan petunjuk. Pemimpin menjadikan contoh bagi anak-anak. Yang kedua adalah good guidance of staff. Kesiapan dari staff. pemimpin yang baik itu harus menyiapkan staffnya supaya mempunyai kualitas, mempunyai kemampuan, mempunyai kapasitas yang bisa untuk diajak bersama-sama memajukan organisasi, memajukan keusahaan. seperti Korea. Korea pendidikannya bagus, readiness of people yang juga bagus. Itulah yang menyebabkan kenapa Korea itu bisa masuk ke sana. Yang ketiga adalah excellent system and organization. Good management system. Kalau Anda punya pimpin yang baik, kalau Anda, kalau kita punya staff atau rakyat yang baik, itu pasti sistemnya kacau, ya tidak akan bisa. Jadi ketiga, ini adalah syarat minimum yang harus dipenuhi kalau suatu organisasi, baik organisasi skala kecil, organisasi skala menengah, atau bahkan nekar. Itu harus memenuhi tiga persyaratan ini kalau dia akan memenuhi supaya dia memiliki generja yang baik, generja yang prima. Ya, berikutnya. Nah, saudara-saudara, sebelum lebih jauh kita membahas yang ini berikutnya, saya ingin apa sih sebenarnya five? ini yang seringkali kita lupakan. Apa sih sebetulnya lima dari objektif dari seorang leader? Yang pertama sekali, dan ini yang harus diutamakan, adalah how to minute your self. Bagaimana Anda mengatur diri Anda sendiri, bagaimana Anda mengatur emosi Anda, bagaimana Anda mengatur pikiran Anda, attitude Anda itu menjadi yang sangat penting. Yang kedua, ini boleh tidak urut, bagaimana Anda mengatur your staff, bagaimana Anda mengelola staff, how to minute your staff. Anda bagaimana menghormati staff, bagaimana Anda bisa bekerja sama dengan staff, itu menjadi penting. Anda bisa naik kariernya, Anda bisa berkembang, itu tidak lepas dari bagaimana score dari staff Anda. Yang berikutnya adalah how to minute your college, bagaimana Anda mengelola, bagaimana Anda bekerja sama dengan teman sejawat Anda, teman pekerja Anda yang slevel, itu penting. Kerjasama timbuk, kalau tidak Anda tidak pintar memanage your college, itu tidak memungkinkan Anda bisa bekerja dengan baik. Yang kemudian, ini dalam bisnis, how to minute your customer. Customer itu adalah nyawa perusahaan. Kalau Anda tidak bisa memanage customer dengan baik, customer akan berusaha. Perusahaan Anda hidup karena customer. Kalau customer Anda tidak kelola dengan baik, customer Anda akan pergi. Ini menjadi sangat penting. Yang tidak kalah pentingnya, dan ini kalau di dalam perusahaan farmasi, karena perusahaan farmasi umumnya adalah family business. Maka how to minute your boss. Anda mengelola boss itu juga penting. Tapi sekali lagi, boss mengelola anak gue juga penting. Jadi, di sini ada saling mendukung, saling berkolaborasi secara positif. kalau Anda mengelola boss Anda, Anda bagaimana tanpa kehilangan jadi diri, Anda harus mendengarkan boss. Tapi bagaimana cara Anda menyampaikan gagasan, cara Anda menyampaikan ide, supaya pada umumnya boss itu tidak mau dibunuh. Jadi, Anda dalam menyampaikan argumentasi, dalam menyampaikan kritik, dalam menyampaikan masukan, itu juga harus dengan cara-cara yang bijak, cara-cara yang bisa dikembang oleh boss Anda oleh teman-cara. Jadi, seringkali ya, ide-ide itu menjadi penting, tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana cara menyampaikan ide itu. Anda yang ide-nya bagus, tapi cara menyampaikan dengan penyakit, cara menyampaikan dengan menyindir orang, cara menyampaikan dengan tidak menyenangkan bagi atasan atau bagi kolega. Itu juga perlu belajar. Communication skill itu menjadi kata kunci yang sangat baik. Ya, berikutnya. sekarang ini ada, kalau kita lihat management versus leadership, mana sih yang penting? Apakah leadership atau management? Ternyata kita tidak bisa mengisahkan. Kalau Anda mempunyai leadership, tapi Anda lemah dalam management, hasilnya tidak optimal. Kalau Anda kuat dalam management, tapi Anda lemah dalam leadership, juga tidak optimal. maka seorang leader itu harus dibarengi dengan kemampuan managerial. Seorang leader itu harus menguasai management. Kita tahu dalam skala besar, justru itu seorang leader yang baik. Tetapi justru kelemahannya adalah beliau tidak memiliki skill management yang bisa bagaimana mengelola rival-rivalnya, mulai musuh-musuh politiknya, sehingga ini mesti dibarengi dengan management. Bagaimana mengelola orang lain, bagaimana mengelola staff kita, sehingga menjadi satu kesatuan yang soal. Berikutnya. Leadership itu bagaimana adalah satu proses leadership. Kepemimpinan adalah satu proses di mana seseorang mempengaruhi cara berpikir, attitude, dan behavior orang lain. Pemimpin itu memberikan arahan. Membantu melihat apa yang ada di depan. Kemampuan pemimpin dibandingkan dengan orang itu. Pemimpin mau melihat ke depan itu akan terjadi apa. Dia bisa memprediksi nanti akan terjadi apa. Kemudian dapat memvisualisasikan yang mungkin dapat dikatakan. Dia bisa mendeskripsikan, menjelaskan kepada anak tuanya, kepada orang banyak, apa yang akan di depan, dan bagaimana itu memvisualisasi. pemimpin menghargai dan memiliki inspirasi pada anak buah. Tapi pemimpin itu juga perlu menghargai anak buah. Jadi tidak hanya anak buah yang menghargai pemimpinan, tapi pimpinan juga harus menghargai anak buah. sekalian seseorang yang mempunyai leadership yang mempunyai pemimpinan, itu cara memerintah kepada anak buah juga begitu. Kalau seorang yang berlapak bos, hai kamu, kerjakan ini. Itu tipe-tipe orang yang bos, bukan tipe leadership. Tapi kalau cara memerintahnya dengan bagus, melarigai, itu orang anak buah akan menjadi terpesat. Tapi demikian juga kalau Anda mati, Anda keluarkan kata-kata seumur hidup dia akan dengar. Bagaimana dia memperlakukan anak buah dengan kita tanpa pemimpin organisasi itu akan analis, akan penuh konflik. Itu pentingnya full to manage your organization agar terjadi keselarasan, terjadi harmoni, terjadi potensiasi untuk mencapai tujuan bersama. ikutnya. Ya, sekarang pemimpin itu adalah apa, ini dalam China ya, pemimpin itu tidak hanya mendengarkan dengan terimu. Jadi, pemimpin itu bisa mendengarkan dengan matahari, tidak hanya mendengarkan dengan terimu, tetapi juga dengan matahari. Jadi, pemimpin itu bisa mendengarkan apa yang tidak terucapkan. Tapi, dia mendengarkan memahami aspirasi dari orang lain, aspirasi dari anak-anak orang lain, aspirasi dari publik. Dia tahu, jadi tidak hanya yang terucapkan, tapi yang tidak terucapkan itu juga bisa dipahami, bisa didengar, bisa dipahami oleh seorang pemimpin. Dia bisa mendengarkan apa yang tidak terucapkan. Itu yang kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi, kalau Anda di kantor, Anda hanya bisa mengetahui apa yang sedang di ucapkan, sedang jadi perbincangan di antara anak-anak itu belum real hidup. Tapi, kalau Anda bisa memahami, itu sebetulnya aspirasi yang tidak terucapkan. Anda bisa melihat, mungkin apa yang terjadi, yang tidak terucapkan, mereka tidak kuas dengan diversif Anda, Anda bisa tangan. Dari gelakar, dari eksplansi wajah anak buah Anda, Anda bisa memahami apa yang sedang terjadi, aspirasi yang tidak terucapkan oleh staff Anda. Ya, berikutnya. Kita saatnya, suatu saat Anda harus bisa bagaimana sesing, nuses Anda sendiri dan bagaimana organisasi Anda. Anda perlu bertanya dengan jujur berarti sendiri, tipe calon pemimpin apa sekolah Anda? Apakah Anda itu calon pemimpin yang membangun harga diri anak buah? Atau justru menjadikan anak buah itu penakut dan berperilaku potensi? Anda seorang kumpin yang tidak tersentuh oleh anak buah. Anak buahnya tidak berani mendekat. Karena kalau mendekat itu akan marah. barang sekalian marah itu adalah sesuatu yang paling marah itu tidak perlu referensi. Tetapi kalau Anda mau diskusi dengan anak buah, Anda harus punya knowledge, accumulation knowledge. Tapi kalau Anda sudah marah, buka mulut, marah. Ini akan apa? Pemimpin tidak bisa. Apakah Anda seorang pemimpin yang membangun harga diri anak buah? bagaimana Anda bisa mengembangkan anak buah? Yang pemimpin itu adalah orang yang bisa menciptakan the next generation itu menjadi pemimpin. Jadi kaderisasi menjadi kader pemimpin. Apakah Anda itu seorang toxic leader? Seorang leader yang dihacu. Apakah yang meracuni kepercayaan diri anak buah? Atau seorang pemimpin yang menikurkan organisasi yang menunggu the best people? Anda bisa lihat. Anda bisa nilai diri Anda sendiri. Apakah seorang toxic leader atau the best people? Jadi Anda bisa mengevaluasi diri secara objektif. Tapi juga diam-diam Anda bisa mengalami bos saya itu sebenarnya tipe toxic leader atau tipe seorang leader yang baik yang menunggu kepercayaan dan harga diri melakukan. Ya, berikutnya. Ya. darah sekalian sebetulnya tidak ada pemimpin yang instan. Pemimpin itu untuk menjadi pemimpin itu memerlukan proses. Ya. Pemimpin memerlukan waktu. Pemimpin memerlukan latihan. Ya. Pemimpin juga interaksi. Jadi learning pay do. Anda terus belajar, Anda terus berinteraksi, Anda mengembangkan diri, mengembangkan kapasitas diri, mengembangkan internet kuas diri, mengembangkan leadership itu perlu waktu. Perlu mengasah talenta. Memperluas pengetahuan, wawasan, dan pengalaman untuk menjadi pribadi yang bijak. Jadi, apa yang dikenal dengan learning, learning proses. Bagaimana Anda terus belajar dan belajar. Anda mempunyai talenta, Anda mempunyai sifat-sifat sebagai seorang itu terus dilakukan. ini perlu pelatihan, perlu memperluasai, belajar dengan membaca. Membaca harus menjadi salah satu agenda wajib Anda tianari untuk belajar, untuk meningkatkan pengetahuan, untuk meningkatkan kuasa. Itu menjadi sangat penting. Seorang pemimpin yang tidak gemar membaca, seorang pemimpin yang hanya gemar membaca komik, seorang pemimpin yang tidak pernah menyentuh menengah kedalaman knowledge, dia tidak akan menjadi dewas. Itu syarat pemimpin itu harus memiliki wawasan yang luas. Karena dia apa? Karena dia akan menjadi role model anak tua. Karena dia akan menjadi pangutan dari anak tua. Ya, terus pemimpin yang efektif itu memerlukan dua persyaratan. Yang pertama, kualitas kelompok. Yang kedua adalah kualitas individu. Jadi, kalau Anda memimpin organisasi, Anda harus memiliki kelompok-kelompok yang ada dalam organisasi itu harus memiliki kualitas. Harus berkualitas. Dan itu perlu ada pelatihan-pelatihan, perlu ada edukasi, perlu ada training-training, dan lain-lain. Kualitas individu juga penting. Sangat penting. Tetapi kualitas individu saja tidak cukup. Individu harus bisa bekerja sama dalam satu kelompok kerja. Ini nanti yang kita bicara menaik timbal. Kualitas kelompok apa yang menjadi penting? Kolaborasi. Ini share. Bisa saja Anda tidak setuju, tetapi tetap respect. Ini pembagian tukar. Bagaimana Anda menciptakan learning environment, lingkungan yang terus belajar. Kualitas individual apa? Self-knowledge. Anda terus belajar. Anda harus memiliki integritas. Anda harus memiliki komitif. Anda harus memiliki empati. Anda harus memiliki komitif. Jadi kualitas individual dan kualitas kelompok ini apabila diintegrasikan, apabila disinergikan, maka Anda akan muncul menjadi pemimpin yang efektif. Berikutnya. Pemimpin efektif itu apa? Integrasi individual dan grup kualitas. Jadi kualitas individu dan kualitas kelompok itu diintegrasikan. Ini yang menyebabkan organisasi perusahaan menjadi kuat. Kenapa Samsung menjadi kuat? Karena individu ini terus belajar. mereka menyebabkan orang-orang Korea ke Amerika. Dari dokter di Amerika bukan pulang menjadikan Samsung. Tapi ini membangun kelompok, membangun grup yang grup itu nanti menelahirkan teknologi-teknologi yang sangat inovatif. Kemudian ada interaction among individual qualities. Jadi ada interaksi antara individu-individu yang berkualitas. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kualitas individu ini memperkuat kualitas kelompok. Jadi kalau individu-individu mempunyai kualitas yang tinggi, bagaimana individu itu mempengaruhi kelompoknya sehingga memperkuat kualitas kelompok tadi. Kemudian juga kelompok-kelompok yang berkualitas terus melakukan edukasi, melakukan training kepada individu ini. Jadi ini terjadi integrasi. Terjadi sinkronisasi antara kualitas individu dan kualitas kelompok. Inilah yang menyebabkan pemimpin menjadi kemimpinan menjadi sangat efektif. Berikutnya. ini bedanya leader versus administrator. Tadi pemimpin berbeda dengan boss. Dalam semua perusahaan mungkin menjadi boss tidak sebagai pemimpin. Ini yang kita berjarakan. Dia menjadi pemimpin karena SK. Tapi ini nanti bisa kita kembang. Tahap pertama dia menjadi pemimpin karena ada SK. tapi dia terus berkembang-berkembang menjadi pemimpin yang paripur. Dan boss lebih sebagai seorang administrator daripada seorang pemimpin. Administrator adalah birokrat yang terdapat di pemerintahan maupun di bisnis lebih menekankan perbedaan dilakukan sesuai dengan aturan. Manager yang baik memiliki kombinasi seperti administrator yang baik. Kalau Anda sudah pada level senior manager, Anda harus mengkombinasikan antara kemampuan administrasi sebagai administrator dan leader. Ini akan memperkuat kepemimpinan Anda di dalam suatu organisasi. Ya, berikutnya. Nah, berdasarkan ian mungkin dari bagi orang yang di luar Jawa mungkin tidak. Tapi istilah ini dipopulerkan dan semacam apa-nya di Departemen Kementerian Pendidikan Kebudayaan Peran Strategis Orang Lidup. Engarsosung Turodo artinya di depan dia memberikan kekelahanan. Di depan dia menjadi role model. Di depan dia menjadi contoh pantan bagi followernya. Dan bagaimana di tengah Engarsosung bangun kasus. Ketika berada di tengah dia membangun bangun kasus inisiatif, mengembangkan inisiatif, mengembangkan ide-ide itulah pemimpin. Bukan pemimpin yang berjaranya brutal, berjaranya tidak lancar. Itu bukan pemimpin yang bisa membangun kasus. Pemimpin tadi bisa mendengarkan apa yang tidak terukakan, bisa memahami aspirasi dari publik, pemimpin bisa membangun membangkitkan ide, membangkitkan karsa, membangkitkan semangat, itu pemimpin ketika di tengah. Nah bagaimana ketika pemimpin di belakang? Ketika pemimpin di belakang, istilahnya tuturi anda ini. Dari belakang dia memberikan support, memberikan dorongan, memperkuat dengan semangat. Ini yang sebenarnya kita punya khasarah budaya mengenai leadership yang sudah berumur ratusan tahun. Terima kasih sekalian tiga hal penting ini kemudian diperkuat. Kalau tidak salah ini berasal dari khasarah budaya sumbang, saling asah. Saling asuh dan saling asuh. Ini kalau dikembangkan dengan kemungkinan dalam level apapun, dalam skala apapun, ini sangat baik. Bagaimana pemimpin itu saling belajar, asah, mengasah, kecerdasan, talenta. Misalnya asuh, dengan kasih sayang, saling asuh. Ini tiga aspek yang luar biasa kalau kita terakkan di dalam kemungkinan kita dimanapun itu di organisasinya. Berikutnya. Ini menjadi sangat penting. The atmosphere of organization. Atmosphere of organization sangat penting. Kemampuan organisasi untuk meraih greatness itu dibentukan atmosfera organisasi. Organisasinya tidak gairah, organisasinya menengkap, organisasinya tidak menimbulkan gairah untuk maju, untuk belajar, ini organisasi tidak akan selamat tinggi. Atmosphere organisasi bukan kualitas hubungan tentang manusia. Kalau hubungan pemimpin dengan anak buahnya itu banyak terlibat konflik, atau hubungan horizontalnya banyak terlibat friksi, terlibat konflik-konflik, maka organisasi tidak akan berhormati. Karena energinya habis untuk melawan friksi-fiksi tadi. Kualitas relationship itu ditentukan oleh kualitas komunikasi dan rehat. Jadi menjadi kata kunci yang penting adalah komunikasi. How to communicate? Bagaimana Anda berkomunikasi dengan staff Anda? Bagaimana Anda berkomunikasi dengan atasan Anda? Bagaimana Anda berkomunikasi dengan kolega Anda? Itu menjadi kutu. Istilah saya adalah komunikasi yang saling membangun harga diri. Bukan komunikasi yang saling menyakiti, bukan komunikasi yang menimbulkan perpecahan, tapi komunikasi yang bisa menimbulkan rasa kebersamaan di dalam satu organisasi. Sebagai pemimpin, kita harus mampu menciptakan lingkungan yang dapat memberikan inspirasi dan kegairan pada setiap level. Sebagai pemimpin, harus menciptakan organisasi yang menantang. Bukan nyaman dalam pengertian statis, tapi nyaman dalam pengertian, ada tantangan dia menjadi challenging-nya menjadi tertangkang sehingga organisasi bisa terus maju. Ya, berikutnya. The power of growth of communication. Komunikasi adalah kata kunci penting untuk pemimpinan. Komunikasi harus mampu berkomunikasi yang baik, komunikasi yang saling teriakan membangun harga diri, mampu berkomunikasi dengan cara yang agaktif, tapi itu dimilai tidak hanya apa yang dikatakan. Jadi ide Anda itu penting. Ide Anda itu sangat substansial, tapi kalau cara Anda menyampaikan ide itu kepada atasan, kepada anak buah, atau kepada kolega Anda itu tidak excellent, tidak menarik, tidak atraktif, bahkan mungkin menyakitkan ide Anda yang bagus itu sia-sia. Jadi cara menyampaikan ide itu menjadi sangat penting. Jadi Anda harus belajar bagaimana membuat melasi yang orang lain menjadi tertarik, orang lain menjadi senang, orang lain menjadi tertantar terhadap narasi yang Anda bangun itu. Pemimpin selain harus mampu menjelaskan ide-idenya, juga harus dapat menggugah kesadaran kolektif untuk berkira keras, meraih, sukses. Tadi yang katakan, bagaimana pemimpin membangun attitude, bagaimana pemimpin mengganggu behavior, bagaimana pemimpin mau mengajak bersama-sama orang staff kita untuk menyukur sama kepentingan organisasi. Dalam organisasi itu ada dua hal. Satu kepentingan untuk tujuan organisasi, yang kedua adalah tujuan individu orang-orang yang dalam organisasi itu. Ini tujuan organisasi dan tujuan individu itu tidak boleh dipertentangkan. Jadi tujuan individu, interest individu itu harus inherent, harus berjalan dengan interest organisasi. Itu baru organisasi bisa maju dan berkembang. berikutnya. Sekarang ini barangkali saya tidak jelaskan secara rinci apa yang lima komponen intelijensi indusional. Self-awareness, self-regulation, motivation, empati, social scheme. Jadi pemimpin yang excellent mempunyai nilai yang tinggi pada setiap komponen intelijensi indusional. berikutnya. Self-awareness adalah kemampuan untuk bagaimana mengenai bagaimana memahami mengenai moods, mengenai emotion, mengenai drive Anda, dan bagaimana efeknya pada orang lain. Jadi Anda harus mampu how to manage yourself, bagaimana Anda mengelola diri Anda sendiri, sehingga dampaknya pada interaksi sosial dengan lingkungan kita, Anda bisa tumpul. Sikap dan rasa percaya diri yang tinggi, mampu mengukur diri secara yang asli, mempunyai pemahaman yang mendalam tentang emosi, kekuatan dan kemampuan, kemampuan dan drive, mempunyai feeling yang kacap. Ini salah satunya self-awareness yang kita harus memiliki. Berikutnya. Self-regulation. Kemampuan bagaimana mengontrol, bagaimana impuls-impuls Anda, bagaimana mood Anda, Anda kontrol. Anda tidak boleh meledak-ledak. Apa itu? Anda bisa lihat kemarin di viral, itu orang kepala seorang wali kota meledak-ledak, marah-marah. Itu dalam leadership. leadership. Orang itu belum mata. Berarti kalian, Anda pernah tanya, Emel Salib, itu menjadi menterinya Pak Arto, itu mungkin sebentar 12-15 tahun. Tapi, Emel Salib bisa baru memahami bagaimana Pak Arto itu tersenyum, tersenyumnya itu kecewa, senangnya itu senang, senangnya tidak cukup. Emel Salib setelah belasan tahun baru bisa memahami. Artinya, Pak Arto bisa bisa mengendalikan kematangan dalam mengendali siapnya. Tidak meledak-ledak. Tapi, Pak Arto, misalnya, ada peristiwa atau preman-preman yang apa, ada jendela-jendela yang memulai, Pak Arto kalam-kalam aja. Ya, nanti saya matiin. Dimatiin betul, sempat. Tapi, dengan bahasa, dengan cara-cara pengumpahan yang tidak emosional, dia bisa mengadap kematangan dalam lido situ. Tapi, mampu mengontrol pening dan input-input diri. Mampu mengeluar dan terbuka terhadap ubat. Melikian percayaan pada orang lain dan memiliki integritas. Itu, mengatur diri. Ya, berikutnya. Motivation. Ini, memiliki drive yang kuat untuk sukses. Memiliki motivasi yang kuat. Ada passion. Supaya dia berhasil. Kalau Anda bekerja di BPJS, Anda harus passion. Organisasi saya harus maju dalam memberikan layanan untuk kesehatan, untuk kesehatan. Ini, Anda harus punya passion kesan. Optimis meski dalam situasinya pemimpin tidak boleh pesimis. Kalau Anda sebaik memimpin pesimis, anak-buah Anda bubar. Ambiar. Karena Anda pesimis. Anda harus optimis. Anda bisa mencari how to solve the problem. Anda harus mencari sesulit apapun problem itu, Anda harus bisa bagaimana memacahkan. Bagaimana mengurai problem-problem itu. Sehingga problem itu bisa terkecahkan dan anak-tua Anda bisa memiliki pemimpin yang kuat kepada perusahaan. Loyalitas keluarga organisasi. Loyalitas perusahaan itulah pentingnya menjadi seorang pemimpin yang mempunyai motivasi yang kuat. Berikutnya. Empati. Mempunyai kemampuan untuk memaham mengenai emosi. Pintar dalam membangun dan mempertahankan aliran. Memiliki sensitif kultu. Mampu memberikan layanan terima kepada customer. Memiliki skill dalam melayani people. Dalam mengelola reaksi-reaksi. Mengendalikan bagaimana reaksi orang lain. Empati. Anda selalu bagaimana menghadapi kesulitan konsumen. Konsumen yang sakit. Customer yang sakit. Anda menghadapinya dengan penuh empati. Jangan konsumen yang datang sudah dengan problem. Anda tambah dengan problem-problem yang karena Anda create dari peraturan-peraturan yang memiliki orang datang kepada Anda. Anda harus memiliki filosofi how to solve the problem. Bukan how to add the problem. Bukan menambah persoalan tapi mengurangi persoalan menyelesaikan persoalan itu adalah yang sebut dengan empati. Berikutnya Social Skin Jadi Anda mempunyai kemampuan untuk mengelola hubungan dan membangun jaringan dengan orang lain. Itu menjadi sangat penting. Social Skin Bagaimana Anda efektif dalam memperkenalkan auto management change management memimpin dalam perubahan semua yang kita hadapi ini semua yang konstan itu hanya satu yaitu perubahan sendiri. Yang mempunyai kemampuan untuk bertindak sesuasi itu harus frontal menyerang Anda sedangkan bagaimana komunikasi informasi dan edukasi ahli dalam membangun dan memimpin B itu social skill yang diperlukan bagi seorang pemimpin. Ya, berikutnya. Ya, sebenarnya sekarang ini adalah level of leadership. Pertama level posisi karena SK Anda menjadi seorang manager karena SK dari pimpinan. Tidak apa-apa. Tapi yang penting pintu pertama ini Anda mampu mengembangkan kapasitas ini. Mengembangkan hidup Anda terus meluas wawasan Anda belajar akhirnya Anda menjadi pemimpin yang kedua. Permission memimpin dengan hati. sudah naik ke level 3 lagi. Yang dengan production yang menghasilkan nilai tambah menghasilkan apa-apa. Yang penting bagaimana hasil yang keempat adalah people bagaimana pemimpin itu juga mampu mengembangkan anak Tuhan tidak hanya menginguti program-program tetapi Anda selain melaksanakan program Anda menbangun mengembangkan start Anda mengembangkan anak tua Anda sehingga dia nantinya sebagai generasi yang menjadi estafet pemakan estafet kemudian dimasukkan. Yang kelima adalah person vote ini yang paling tinggi. Ini kadangkali tidak perlu kita bahas dengan peningkatan yang berikutnya. Itu adalah leader level satu yang saya katakan tadi. Ini karena mendapat SK manager bahwa ini good karena memang harus itu. leader ini lack confidence kalau Anda sedangkan memimpin untuk tidak kehilangan percaya diri maka anak tua Anda akan kehilangan komitmen. Mungkin level satu ini harus mengupdate diri. Memperluas wawasan terus belajar dan menjadi arif dan bijak. Tidak apa-apa Anda menjadi pemimpin karena SK tidak apa-apa terus Anda kembangkan. Berikutnya level dua relationship memimpin dengan hati memimpin yang beri perhatian dan kasih sayang. Pemimpin yang segani karena bekerja setelah hati dan mengikahi pekerjaan. Level dua tidak hanya memimpin pekerjaan tapi juga memimpin orang. Pilar kembinnya adalah kasih sayang dan cinta kasih. Ada trust antara pemimpin dan hati meningkat mampu mengembangkan diri dari pemimpin karena SK pemimpin level tua. Pemimpin level tiga. Silahkan. Orientasi pada hasil. Pemimpin level tiga dinaik tidak saja karena kasih sayang tetapi juga hasil prestasi kerjaan. Seorang pemimpin boleh cerdas dan hebat prestasi tetapi bila dia tidak kira pada anak tuannya maka dia bukan seorang pemimpin. Di sini Anda mau beri. Apakah saya seorang pemimpin level tiga atau saya seorang pemimpin dari level satu atau seorang pemimpin dari level dua. Tidak masalah. Masalah Anda terus mengembangkan diri. Satu saat Anda bisa mencapai level dua bisa mencapai level tiga. Berikutnya. Level empat mengembangkan orang. pemimpin yang hebat dan prestasi juga perlu perhatikan pengembangan menutupkan karakter anak buah. Pemimpin level empat tidak hanya menjadikan bahwa sebagai penghidupan tetapi pemimpin sebagai coach untuk mengkater anak buahnya menjadi pemimpin. Pemimpin yang baik itu adalah melahirkan penghidupan. Pada level empat ini anak buahnya patuh bukan karena jabatan Anda tetapi karena apa yang telah Anda berbuat pada mereka. Anda memberikan keterlapanan, Anda memberikan contoh, Anda memberikan contoh belajar, Anda memberikan contoh bagaimana mengembang kapasitas, itu yang dicontoh dengan anak buah. Jadi biasanya sampai pada level empat ini sudah optimal. Nah, level lima. Kalau level lima ini mungkin di luar kapasitas kita ya, untuk spiritual. Tapi level ini sekali karena semua orang respect katanya. Karena nilai ini lain dan simbol-simbol yang mereka yang melekat pada diri. Ini sudah resih, perbekauan. Kita barang-barang tidak membahas. Ya, berikutnya. Rasanya mengenai leadership, saya sampai di sini bisa kita diskusi. Nanti kalau masih ada waktu kita teruskan mengenai bagaimana mengelola team work. Bagaimana managing satu team work dan ini menjadi sangat penting. Karena ke depan lingkup pekerjaan apapun organisasi kita itu menjadi multifaset, menjadi lebih sophisticated, menjadi lebih complicated, sehingga tidak bisa kita berarti dengan individual per orang. Tapi harus bekerja bersama dalam team work. Ini pentingnya mengelola support team. Nah, sebenarnya saya alaskan sesi sub-sip topik mengelikusif, saya pikir kita bisa sampai sini dan kita diskusikan. Silahkan Pak. Siap, terima kasih Pak. Mungkin untuk materi managing team work-nya apakah ingin dilanjutkan atau bagaimana Pak? Nanti? Ya, dilanjutkan. Kalau ada mungkin ada pertanyaan, ada diskusi, ada sharing yang sub-sip topik yang pertama, silahkan dulu. Oh, siap. Oke. Siap. Oke, kalau begitu untuk kelancaran kegiatan, diskusi, ijin untuk Bapak-Ibu dan rekan-rekan yang ingin bertanya terkait leadership tadi dulu, silahkan untuk chat di kolom chat aplikasi Zoom. Nanti untuk yang kami persilakan, kami persilakan untuk buka mic. Kami persilakan yang ingin bertanya sebelum masuk ke sesi selanjutnya yaitu managing teamwork. Silahkan chat di kolom chat atau boleh Jafri saya lewat telegraph boleh juga. Ya, silahkan. Untuk saudara Saldi, ini rekan kerja saya ini Pak Sam dari Mamuju. Oh ya, silahkan. Silahkan Pak Saldi. Di open mic dan open camera ya, Pak Saldi. Oh siap. Terima kasih Pak Mulis dan Pak Dokter Sampurno atas materinya yang menggugah lagi kita-kita ini Pak. Di BPJS khususnya mayoritas kita ini generasi Z Pak. Saya tidak tahu kalau misalnya ada generasi H di BPJS saya tidak tahu tapi yang pasti rentan usia mayoritas dari kita itu antara 25 dan 35 tahun Pak. Mayoritas daripada teman-teman itu juga saat ini posisinya mungkin masih ada di level dipimpin. Begitu Pak. Jadi masih ada di level dipimpin. Nah kita ini yang sementara dipimpin mungkin pada saat tertentu kita merasa waduh pemimpin ini kok begini gitu loh Pak. Pemimpin ini kok begini. Mungkin begitu kalau misalnya saya yang dipercaya saya yang lebih bagus tanpa mengenyampingkan kemampuan pimpinan kita ada momen tertentu dimana kalau kita yang ada di sana kita akan melakukan begini. Nah untuk itu Pak mungkin boleh petunjuk sebagai Bapak yang punya jam terbang yang sudah luar biasa yang tidak mungkin bisa didapat di tempat lain. Apa yang kami lakukan Pak begitu pada saat masa kami masih dipimpin apa yang bisa kami lakukan begitu. Kemudian apakah salah ketika yang kedua Pak apakah salah ketika pemimpin kita melakukan sesuatu lalu kita merasa kita bisa lebih baik daripada pimpinan itu apakah itu salah atau itu ada benarnya itu dari saya terima kasih Pak mulis terima kasih silahkan Pak silahkan Pak ada lagi oke ada dari Pak Hermawan apa yang harus dilakukan oleh seorang staff agar kinerjanya tetap terjaga jika menemukan atasan atau leader yang toxic Pak Hermawan ini dari unit kerja mana ya boleh di open mic Pak Hermawan biar sekalian kita perkenalan Pak ditanyakan oke terima kasih cek suara apakah sudah siap perkenalan sama lokasi ya Bang Anto biar Pak Sam juga tahu oh oh iya baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wb selamat malam Bapak beserta teman-teman semua izin perkenalkan saya Anto Pak dari unit kerja Cabang Cirebon Alhamdulillah tadi setelah apa yang saya simak meskipun tadi HPnya mati Pak ini langsung saya cas karena yang Bapak share itu sangat penting buat increase knowledge kami dan saya juga sudah banyak mengenal sedikit tentang Bapak dari waktu BP POM saya baca-baca di googling mungkin yang akan saya pertanyakan seperti ini Pak yang tadi yang sudah disampaikan bahwasannya apabila kita sebagai baik leader ataupun calon leader terus tetap berkarya dan menambah knowledge-nya pertanyaan saya mungkin kalau di budaya di kita semakin knowledge semakin banyak semakin dingin mungkin istilahnya lupa daratan Pak jadi semakin congkak semakin angkus semakin mungkin lupa Pak pertanyaannya tadi selain kita harus bisa berkomunikasi secara inherent dan berinteraksi dengan baik dengan baik dengan leader ataupun dengan bawahan itu seperti apa mengingat untuk saat ini apalagi peradaban sudah ini apa sudah modern sudah global saya juga mengutip dari buku Samuel Hattington bahwa class of session dengan benturan peradaban nah apakah kami Pak di BPJ Sehatan sendiri sebagai duta atau sebagai pedawai mampu bersaing dan mampu menyiapkan diri baik di dalam komunitas kami ataupun dengan dengan peradaban dari luar sehingga apa yang dikatakan Samuel Hattington itu sampai kita bener-bener peradaban demikian Pak mohon maaf kalau saya ada salah kata Wassalamualaikum Wabarakatuh Ya Waalaikumsalam terima kasih Pak Anto jadi sudah ada tiga penanya tadi dari Mamuju kemudian yang kedua dari Pak Hermawan dari KC Kudus kemudian yang ketiga tadi Bang Anto dari KC Cirebon mungkin untuk sesi pertama itu dulu Pak ya Pak Sam bagaimana Pak ya Pak boleh saya kalau boleh saya apa ringkas atau simpulkan gitu ya dari tiga pertanyaan itu ya pada pada intinya itu bagaimana kalau kita memiliki atasan yang kurang baik leadershipnya kurang baik ya yang tadi ditanyakan dari Mamuju maupun dari mana tadi yang kedua dari Pak Hermawan ya bagaimana kalau kita memiliki atasannya itu katakan dalam bahasa terangnya itu toxic leader gitu nah saudara sekalian ini menjadi penting bagaimana kiat-kiatnya menghadapi pemimpinan yang tidak memiliki leadership yang good leader gitu ya ini yang menjadi kata kunci pertama adalah bagaimana cara Anda berkomunikasi bagaimana menghadapi orang-orang yang atasan-atasan yang seperti ini saya dan ini juga punya pengalaman padu mempunyai atasan yang malah tidak hanya tidak hanya kurang bagus dalam leadershipnya tapi mempunyai saya tanda kutip mempunyai pengah kelainan gitu kalau melihat anak pulahnya itu susah anak pulahnya kesulitan dia puas dia senang ya misalnya ketika saya masih muda betul ketika saya bisa mendapatkan kendaraan dinas dari Bapak Nas dia setiap malam minggu itu pinjem kendaraan saya dipinjem dia melihat saya gelantungan di vis itu puas ini menghadapi orang seperti ini kita juga punya strategi kalau kita frustasi kita apa ya kita menjadi terkalahkan tapi yang pertama kita harus bagaimana pintar berkomunikasi pintar berdiskusi dengan atasan itu cara-cara menyampaikan ide-ide kita dengan baik bisa jadi orang ini melihat bahwa kita punya ide yang lebih bagus malah akhirnya cemburu apalagi kalau situasi sekarang dimana komunikasi misalnya Imam Muju bisa komunikasi dengan area manager dimana bisa komunikasi dengan orang pemimpin lokal yang mempunyai leadership yang tadi dengan cara kita bisa kita sounding ke orang yang luas dengan cara-cara yang bijak bahwa pemimpinan dia seperti itu menjadi tidak produktif menjadi tidak efektif untuk organisasi kita bahwa pada waktu saya diperlakukan seperti itu saya melambung saya apa saya kemudian dikenal oleh atasan lebih atasan lagi saya katakan saya mendapat kesulangan seperti ini dan ditekut atasan saya ditekut kemudian akhirnya ada perubahan-perubahan tapi dia tidak bisa semena-mena lagi menteror saya karena saya bisa melambung atasan lebih atas lagi nah ini juga dalam konteks seperti ini Anda bisa kalau pemimpin yang Anda atasan Anda ternyata tidak mempunyai leadership yang ideal yang excellent Anda bisa lakukan berkembang diskusi mempunyai misalnya Anda membentuk semakan FGD FGD di kantor Anda untuk membahas apa persoalan-persoalan membahas problem-problem yang Anda hadapi dan kita diskusikan dengan pimpinan tadi akan terlihat akan terlihat tapi sekali lagi cara Anda mengekspresikan ide itu menjadi sangat penting jangan sekali-sekali Anda menggurui dia apalagi memojokkan dia dia akan tambah gila tapi cara-cara yang persuasif cara-cara yang cara-cara yang excellent yang dia tidak tersinggung hingga terjadi komunikasi kalau itu terus berulang-ulang tetap ada seperti itu Anda permikirkan cara-cara yang lain agar dia bisa merubah attitude merubah kayak kebenaran yang toksik tadi penuh waktu saya mendapatkan perlakuan seperti itu tidak setahun dua tahun mungkin lebih tiga tahun saya diperlakuan seperti itu salah satunya ada kecemburuan dia kalau ide-ide itu agak 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 apa kurang relevan gitu dan saya mengajukan itu meskipun saya dengan cara-cara yang 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 tetap sopan harus tahu harus harus bisa memilih alternatif yang terbaik untuk menghadapi cara-cara seperti itu menghadapi atasan yang tidak bagus seperti itu yang dua sekali lagi Anda harus mengembangkan kualitas dan kapasitas di ini terus melulus Anda terus belajar Anda ditempatkan dimanapun istilah saya Anda harus bekerja melebihi panggilan tugas kalau job description Anda itu lima maka Anda harus bekerja lebih dari lima mungkin bekerja sepuluh dari job description itu orang akan melihat walaupun Anda bekerja di itu sana Anda bekerja di Papua tetapi kalau Anda mempunyai prestasi yang luar biasa Anda akan ditarik Anda akan dipromosikan karena Anda mempunyai kerja yang takut untuk dipertimbangkan untuk dipromosikan ini menjadi kata kunci bagaimana Anda terus belajar bagaimana Anda mempunyai kematangan dalam membangun interaksi sosial tadi yang saya katakan how to manage yourself how to manage your college how to manage your force how to manage your staff how to manage your customer itu kunci saya mikir dimanapun Anda diterapkan Anda harus bisa pertama-tama mengelola diri sendiri itu menjadi kata kunci yang sangat penting Anda biasa mungkin Anda mengabati benturan-benturan di kantor tetapi Anda harus mencari tahu cara-cara terbaik how to solve the problem ya kira-kira begitu dari ketiga jawaban pertanyaan tadi saya langkai seperti itu ya terima kasih terima kasih Pak bagaimana Bapak Ibu yang lain jika masih ada silahkan komen di chat atau boleh emot nanti kami persilahkan mungkin dari saya sendiri Pak saya juga ada mencatat beberapa poin jadi ini kan ketika nanti kita misalkan ketika kita ada rezeki untuk menjadi pimpinan leader saya melihat dari sudut pandang saya saat ini seringkali memang namanya juga manusia kita mungkin belum bisa mencapai menjadi seorang pemimpin kita mungkin belum bisa mencapai level 5 tadi level 5 yaitu betul-betul semua orang bisa mengikuti kita tanpa ada haters atau apa karena memang dimana-mana yang namanya manusia ya jelas tentu ada kekurangan dan biasanya beberapa mungkin staff atau apa mungkin ada yang tidak suka dengan kepimpinan kita sehingga lebih memilih menceritakan kita atau kebijakan kita mereka sebenarnya tidak berani katakan ke depan pimpinan tapi mereka mungkin di depan pimpinan dia bilang iya siap tapi ketika pimpinan tidak ada ini apa-apa ini kan bagaimana sih tanggapan Pak Sam untuk fenomena seperti itu kemudian yang kedua yang saya ingin tanyakan tadi kan sudah disampaikan bahwa ada lima level kepimpinan apakah memungkinkan memang ketika kita menjadi seorang leader atau akan menjadi itu kita tidak melalui tahapan itu misalkan level 1 sudah terus tiba-tiba loncat ke level 4 tanpa melalui tahapan di level 2 level 3 dan sebaliknya mungkin itu Pak atau memang mungkin harus tetap level itu harus tetap berjenjang untuk mungkin peningkatan kualitas leadershipnya tersendiri atau bagaimana mungkin itu Pak sambil menunggu dari teman-teman yang lain jika ada teman-teman yang lain yang ingin sharing atau bertanya silahkan juga kami masih punya waktu sebelum masuk ke materi managing teamwork ya memang apa ya sering kita menghadapi fakta kita menghadapi fakta ada orang di depan pimpinan siap Pak ya Pak tapi setelah di di belakang pimpinan dia sebetulnya agak menyempelihkan atau tidak respect kepada pimpinan ini mesti kita evaluasi dalam dua sisi yang pertama dari sisi leadernya sendiri kenapa anak buahnya bersikap seperti itu kemungkinan leadernya sendiri tidak memiliki konsistensi tidak memiliki apa yang konsisten antara yang dia ucapkan dengan yang perbuatan dia tidak tidak in line apa yang dia ucapkan berbeda dengan tindakan ini yang menyebabkan anak buah kehilangan komitmen karena dia tidak konsisten antara dia ucapkan dia misalnya berjujuran dia harus berjujuran 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 tapi dia sendiri tidak jujur dia sendiri tidak bekerja keras dia sendiri sering mengerjak apa yang bekerja yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi description-nya ini yang menyebabkan anak buah menjadi tidak komitmen tidak komit pada leadership dia ini dari sisi leader tapi dari sisi followernya dari sisi anak buahnya bisa jadi anak buahnya memang orang termasuk tidak tidak loyal karena dia sendiri memang susah dalam organisasi pengalaman saya dalam organisasi itu katakanlah kita punya 500 punya 600 orang tidak semuanya itu orang yang siap bekerja yang mempunyai semangat kerja yang tinggi yang belajar dan lain sebagainya oh ya ada juga satu-dua orang yang berperlaku nyimpah orang-orang seperti ini bisa saja di depan pimpinan yes pak iya pak siap pak tapi kenyatanya dia tidak melakukan kecacanya pak dua sisi harus kita evaluasi bisa saja kesalahan itu ada pimpinan yang tidak konsisten yang tidak antara perbuatan dan tindakannya antara ucapan dan tindakannya tidak tidak sinkron ini bisa menimbulkan low commitment pada lack commitment pada anak buah tapi anak buah yang tidak berkualitas anak buah yang tidak mau bekerja kelas anak buah yang memang dari sononya tidak memiliki komitmen ini ya bisa terjadi jadi ini kita harus evaluasi dari dua belakian kemudian apa yang kedua tadi apa itu mengenai pak percatatan saya kak ya mengenai apa apa level leadership tadi tahapannya saya kesampingkan dulu yang level tertinggi level 5 itu sebenarnya kemudian spiritual sampai kemudian pada umumnya apalagi kalau kita sebagai petawai pemerintah atau pemerintah ya kita memang tahapan-tahapan itu kita lalui hanya speednya yang beda-beda ada orang yang memang cukup matang mempersiapkan diri sebagai leader itu sudah mahasiswa jadi ketika dia menjadi pegawai menjadi karyawan itu cepat adaptasinya cepat dia menerima SK sebagai leader tapi ketika menjadi 5 sebagai tim itu pertama dia mengembangkan diri cepat terus akannya dia lompat kepada dua empat ketiga empat ketiga dia sudah menjadi senior manager dia sudah matang tapi ada juga orang yang memang talentanya itu kurang tapi dia karena nasibnya baik ada mobilitas vertikal yang cepat orang ini sebetulnya belum waktu dia menjadi pemimpin yang relatif tinggi tetapi karena dia dilempar ke atas jadi ketika dia duduk dalam posisi yang relatif tinggi dia sebetulnya kalau dalam bahasa agamanya makomnya itu belum sampai di sana ada seorang pemimpin makom tinggi tapi makom spiritualnya makom leadershipnya belum sampai di sana yang terjadi apa? terbatapan dia tidak tidak memahami betul problem-problem yang ada pada levelnya dia sebenarnya levelnya masih level 2 level 1 tapi diangkat menjadi level 4 yang menyebabkan dia apa leadershipnya itu tapi kalau pemimpin yang melalui tahapan-tahapan tadi dengan matang akhirnya dia kalau sampai pada posisi yang level 4 dia cukup matang pada dasarnya tidak bisa melompat 4 tahapan-tahapan yang dia melalui dalam pendidikan pegawain ada training-training training level 1 itu lalu sampai pada pendidikan yang paling tinggi itu kira-tahapan ya apa yang bisa saya sampaikan kira-tahapan ya kalau kira-tahapan bisa kita lanjutkan siap bagaimana Bapak-Ibu saya lihat ini oke nanti sambil menunggu mungkin tidak apa-apa mungkin ya Pak materi leadershipnya walaupun ketika selesai teamwork nanti nanti masih ada yang nyinggung leadership kembali kita bahas mengenai topik yang kedua subtopik kedua mengenai managing teamwork bagaimana melalui sebuah team ya berikutnya bagaimana aspek penting dari teamwork itu apa aspek yang sangat penting itu adalah collective intelligence atau kedudasan bersama itu menjadi sangat penting jadi orang yang bergabung misalnya lima orang yang bergabung sebagai team itu hasilnya lebih spektakuler dibandingkan kalau orang per orang yang kedua adalah knowledge management bagaimana mengelola apa mengelola knowledge itu menjadi sangat penting jadi apa lima orang yang bergabung hasilnya karena bisa bersinergi karena bisa berkolaborasi hasilnya itu jauh lebih besar dibandingkan kalau satu orang tambah satu orang tambah satu orang menjadi lima orang kita karena bersama-sama itu akan menghasilkan luar biasa hasil-hasil yang di menghasilkan oleh satu tim jadi sekarang ini kita apapun organisasi kita kita sedang menghadapi problem-problem yang makin komplik itu yang makin muskit itu tidak bisa kita petahkan dengan pendekatan pendekatan perorangan kita harus mendekatkan multidisiplin pendekatan timbuk yang anggota timnya itu terdiri dari berbagai disiplin ada yang ada yang ada yang sadara ekonomi ada yang ada yang keuangan jadi berbagai disiplin itu kemudian disinergikan akhirnya bisa mempunyai solusi opsi solusinya menjadi lebih luas dan menjadi lebih efektif ya berikutnya ya mengapa learning capacity itu pernah terus menerus ditingkatkan atau continuous improvement selain untuk meningkatkan secara terus-terus kerjaan individual dan organisasinya juga meningkatkan absorptive capacity yang tadi saya lakukan kalau orang itu terus belajar maka daya serapnya itu akan meningkat jadi ketika industri otomotif Korea itu belajar bagaimana mobil-mobil yang diproduksi pertama itu bisa cepat panas dan mopok terus belajar terus belajar akhirnya Jepang bisa menghasilkan mobil hybrid kombinasi antara bensin dengan listrik jadi ketika kendaraan jalanan macet dia menghidup jalan itu di mobil dikendalikan dengan elektrik karena dia terus belajar dengan absorptive kapasitas yang kuat organisasi akan mempunyai kemampuan untuk menyerap nolak dari sumber-sumber eksternal ini sekarang misalnya bagaimana orang sekarang ya contoh yang paling yang itu Vietnam Vietnam itu sekarang bisa memproduksi mesin-mesin industri farmasi mesin-mesin produksi farmasi yang sebagus yang diproduksi oleh Perancis karena orang Vietnam itu mengundang ahli-ahli Perancis yang pensiunan untuk bekerja di Vietnam orang ini ahli membuat mesin-mesin farmasi kemudian mesin-mesin farmasi itu dijual kualitanya sama seperti yang dibuat oleh Perancis tapi harganya dibuat ini caranya bagaimana mengabsorpsi sumber-sumber ekstra dikombinasikan dengan sumber knowledge indigenous knowledge sehingga menghasilkan inovasi baru menghasilkan produk-produk baru yang lebih mempunyai nilai tambah yang besar jadi kombinasi sumber eksternal dikombinasikan dengan sumber internal yang itulah akan menghasilkan daya inovasi yang kuat daya kreativeness organisasi yang menjadi lebih kuat itu pentingnya continuous improvement yang menghasilkan nilai tambah absorptive capacity ya berikutnya ya bagaimana kinerja organisasi di masa depan pada era information society ini sangat penting untuk memobilisasi dari kolektif intelijensasi supaya meningkatkan knowledge stakeholder kerjakan organisasi dibangun berbasis kolektif intelijensasi jadi bagaimana sekarang di Jepang ada istilahnya teori bah teori bah itu setelahnya gini kalau Anda ditugaskan untuk belajar Anda ditugaskan untuk training Anda ditugaskan untuk sebenarnya Anda diwajibkan kembali ke perusahaan untuk menularkan knowledge Anda prioritas kepada teman dekat bagian Anda kepada divisi Anda artinya ilmu tadi menjadi yang semula sangat individual akhirnya menjadi knowledge organization knowledge tadi dikuasai dimiliki oleh organisasi menjadi terrekot sebagai kemampuan organisasi ini pentingnya karena organisasi karena perusahaan di Jepang di Korea menjadi maju dengan information komunisasi teknologi maka organisasi dapat menyediakan menyimpan dan membagikan informasi ICP mampu meningkatkan meja interaksi manusia dan mematkan informasi dengan nilai operasional yang luar biasa ini jadi teman teknologi kalau tidak mempunyai ICP organisasi bisa mengambil keputusan secara cepat dan ini kata kunci dalam era menghadapi kemajuan zaman yang semakin sophisticated tidak ada pilihan lain terkuali bagaimana Anda bisa memanfaatkan teknologi ini ya mempercuat kecerdasan organisasi kolektif energet adalah energet yang sering disusulkan sebagai konektif energet global brand atau relational energet dalam organisasi manajing kolektif energet adalah kombinasi smart metode dan proses yang mempunyai koneksi dan kolaborasi di antara individual intelijen dalam laksananya tugas bersama untuk mencapai tujuan masalah jadi sekali lagi kata kuncinya dalam timur itu adalah keterdasan bersama kolektif intelijen jadi ketika lima orang berbagai disiplin itu bisa bersinenci itu akan menghasilkan satu nilai tambah suatu kreativitas suatu inovasi yang luar biasa dan ini apa yang bisa ditempuh oleh perusahaan-perusahaan di Jepang atau perusahaan di Korea ini adalah tim bekerja bersaskan tim untuk mengelola kerjaan kolektif harus dilakukan motivasi dinamika kerjasama di antara tim serta mengembalikan kerjasama ini penting dan sekalian kenapa misalnya salah satu di jawaban di Magelang itu ada karoseri yang namanya kalau tidak salah namanya armada armada itu karoseri bis itu sudah mendapatkan semacam sertifikasi dari mercy di Jerman itu artinya dia sudah mempunyai keterampilan yang hasilnya itu kualitas dari pekerjaan itu diakui oleh perusahaan kompetitif di Jerman tetapi karena tidak ada kolaborasi secara nasional kita hanya mampu membuat karoseri tapi tidak mampu membuat engine tidak mampu membuat block engine sama seperti bagaimana mercy membuat block engine yang luar biasa menghasilkan otomotif dengan harga yang sangat mahal itu kita karena tidak memiliki kolektif kita hanya memiliki kolektif yang bisa membangun karoseri itu harusnya ada langkah yang lebih terhidir untuk bisa lebih terhulu untuk bisa mengembangkan engine block engine untuk otomotif ya berikutnya ya sudah kan timber ya bagaimana membangun timber ya sebagai seperti ada kata kunci yang sangat penting ya ada 6 kata kunci setidak ya communication bagaimana timber itu harus memiliki langgasan komunikasi yang bagus kalau organisasi Anda dimanapun organisasi itu apakah sejarah atau sebusnya kalau tidak ada cara-cara berkomunikasi yang cara-cara berkomunikasi yang saling membangun diri maka organisasi itu tidak akan bisa maju secara kebun yang kedua adalah support pendekatan saling mendukung anak buah mendukung atasan mendukung anak buah semua bekerja dalam satu timber untuk saling mendukung saling support respect memberikan penghargaan memberikan respect saling mendengarkan anak buah mendengarkan penggung mendengarkan atasan atasan juga mendengarkan bagaimana input input yang diberikan oleh kebawahan fairness harus fair keterbukaan predictability bisa dipredik tidak ada yang disembunyikan apa yang dilakukan oleh pimpinan anak buah pimpinan mau pesan jadi can dipredik tidak bisa disembunyikan kompeten harus memiliki kompetensi seorang pemimpin harus timber harus memiliki kompetensi ini adalah enam cara dalam membangun trust ya berikut berdasarkan sebagai penutup saya ingin karena ini saya sarikan ya timber itu masih panjang tapi saya ingin bagaimana kita belajar dari wisdom dan cheese apa istilahnya itu cheese itu bangau kalau dijawa namanya apa itu bangau kumpul ya kita lihat kenapa bangau itu bisa terbang selalu terbang dalam formasi V bangau itu bisa terbang dari kalau di Asia itu dari Rusia Asia itu bisa terbang sampai ke China dari Australia itu bisa terbang melewati Indonesia bisa sampai ke malah ke China ke Tenggara kenapa dan dia dalam terbang selalu dalam bentuk formasi V kenapa ternyata itu ada bahasian kenapa dia terbang dalam bentuk V nah berikutnya ya tadi terbang dalam bentuk V itu terjadi meningkatkan atau menghemat energi sebanyak 71% dibandingkan kalau dia terbang sendiri bangau itu kalau terbang sendiri ini tidak bisa jauh tapi kalau dalam bentuk V itu ternyata ada mengurangi resistensi jadi dia bisa terbang dalam jarak jauh dalam jarak jauh terbang Asia bisa dari Darwin sampai ke Timur terus sampai Kalimantan bisa terus nyembang sampai ke sini bisa antarbenua mereka terbang dalam bentuk tadi formasi V itu ternyata bisa menghemat tenaga sampai 41% ketika terbang itu bangau saling itu ternyata ternyata saling menyemangati jadi dulu dalam khasana budaya Jawa di Jawa ada nyanyian hulubis kuntul baris itu ternyata itu saling menyemangati jadi kuntul itu juga bangau itu ketika terbang saling menyemangati terus dalam bangau itu ada tradisi pemimpin yang ada di depan bagaimana kalau dia lelah kalau dia sakit bagaimana ternyata dia ada mekanisme dalam penggantian kepemungkinan ada tanda kaderisasi jadi pemimpin yang lelah tadi utung depan dia bergeser ke belakang digantikan oleh the next leader the next leader itu komunitas bangau tadi dalam menyiapkan siapa pemimpin berikutnya ketika leadernya yang di depan itu telah karena ternyata yang di ujung depan itu mengeluarkan energi yang lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya jadi dia lelah terus kemudian digantikan oleh bangau yang sudah ditetapkan di dalam formasi itu ya kemudian berikutnya ya sederhana kalau ternyata ada satu bangau yang sakit dia harus turun ketika turun bangau tidak sendirian bangau tadi ditemani dua atau tiga teman yang lain untuk menemani bangau yang sakit dia turun dia tunggu sampai bangau tadi sembuh atau mati ketika bangau itu sembuh atau bangau itu mati kemudian bangau yang lain tadi menanti ada kloter berikutnya yang akan terbang dia ikut rombongan berikutnya ini menjadi pertanyaan kok bisa ya dia berkomunikasi taunya kalau ada kloter berikutnya dan dia ikut terbang jadi ini insting binatang bagaimana dia membangun satu kelompok satu grup membangun satu timpet yang luar biasa ini ada satu hal pembelajaran ada komitmen ada timpetnya ada komitmen kesetiaan pada teman-teman jadi ketika sakit dia tidak dibiarkan sendirian turun di bawah ditemani karena tiga kalau untuk menemani dia turun ke bawah supaya dia sembuh atau dia mati ya berikutnya jadi saya ceritakan dia ini ditemani kemudian dia terbang lagi kalau dia sembuh atau dia mati ikut kloter terbang berikutnya ya plus ya jadi itu pembelajaran yang kita petik bagaimana kita mana kita bersatu baik ketika kita menghadapi kesulitan kalau kita menghadapi stress atau kita menghadapi situasi yang nyaman jadi bersatu itu tidak saja ketika nyaman tapi bersatu itu juga ketika kita menghadapi kesulitan ini pentingnya bagaimana kita belajar dari paham ketika dia bagaimana mengelola timbuk bagaimana dia merancang perjalanan yang antara pemula tadi bagaimana kalau ada yang sakit bagaimana kalau ada yang mati bagaimana kloter berikutnya saya tidak tahu bagaimana dia bisa mengatur kalau tahu ada kloter berikutnya akan terbang keajaiban dalam dunia mereka punya timbuk seharusnya manusia bisa belajar timbuk dari bangun ya saya pikir sudah selesai silahkan masih ada lagi ya ya siap terima kasih baiklah untuk selanjutnya kami akan buka lagi sesi tanya jawab atau diskusi jika ada diantara bapak ibu rekan-rekan yang ingin sharing terkait leadership and managing teamwork tadi kami persilakan untuk sambil menunggu saya ada catatan sedikit Pak Sam untuk beberapa materi yang disampaikan tadi mungkin dari pengalaman Pak Sam sendiri yang sudah malam melintang dan sudah saya pikir bukan lagi matang sudah super sangat matang kenyang teori dan pengalaman menurut bapak bagaimana sih kriteria yang sebaiknya untuk untuk staff sehingga dia bisa dijadikan the next leader seperti itu apa yang kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk mungkin meyakinkan karena sepengetahuan saya di beberapa instansi atau organisasi mungkin kebanyakan tidak objektif karena dia cenderung menilai ke hasil kinerja saja Pak jadi lebih dominan ke hasil kinerja dan mungkin dari komitmen atau dari skill kapasitas ataupun individunya sebenarnya dia belum mampu tapi ya karena hasil kinerjanya mungkin bagus dan pintar ya mau tidak mau dia dipromosi tapi ketika dia dihadapkan pada situasi managerial ataupun di situasi-situasi pelik ataupun rumit akhirnya dia kewalahan sendiri karena memang boleh dibilang dia belum saatnya matang tapi sudah dipanen seperti itu kemudian yang kedua mungkin Pak Sam juga bisa sharing kepada kami semua di sini terkait apabila sebaiknya bagaimana sih untuk kita leader ketika kita menjadi leader bagaimana sebaiknya ketika misalkan ada bawahan kita yang melakukan kesalahan Pak Sam ataupun melakukan kekeliruan misalkan tidak menjalankan instruksi kita atau bagaimana apakah kita bisa menempuh misalkan leader itu untuk tahap yang bahkan level 5 tadi apakah dia bisa marah juga Pak Sam dia bisa marah ataupun misalkan melabrak di depan umum di depan teman-teman semua untuk jadi pembelajaran juga mungkin staff yang lain untuk tidak mengulanginya atau mungkin ada tips khusus yang mencerminkan tetap leadership yang diharapkan kemudian yang ketiga dari saya Pak Sam untuk teamwork menurut saya teamwork ini memang bisa berjalan dengan baik apabila memang kita masing-masing di organisasi tersebut memiliki kesamaan visi dan memahami fungsi dan tanggung jawab masing-masing bagaimana ketika misalkan dalam satu tim itu ada mungkin ada teman ataupun ada rekan atau bahkan mungkin pimpinan yang mungkin sebenarnya dia berpotensi untuk mengecaukan tujuan dari organisasi itu mungkin ada saran atau tips dari Pak Sam yang harus dilakukan oleh leader kemudian itu dari saya tadi saya lihat Saldi ada angkat tangan ya Saldi ya silahkan dari Mamuju Pak Sam kembali oke terima kasih Pak Sam Pak Mulis jadi saya terus terang baru googling ini soal Merpati Pak Sam terima kasih ilmunya saya juga baru tahu bahwa ternyata Merpati itu memang begitu terbangnya dia membentuk V nah mungkin sudah dijelaskan ditanya juga sama Pak Mulis sebut saja misalnya saya sudah sekarang ini saya sudah sedang memimpin organisasi bukan BPJS misalnya nah organisasi ini kan punya aturan main Pak Sam punya aturan main misalnya orang yang efektif orang yang tidak efektif dan sebagainya nah kalau dari tadi pertanyaannya bagaimana menghadapi pimpinan yang toksik nah ini bagaimana menghadapi anggota tim yang toksik begitu Pak padahal kan misalnya di satu sisi kita tidak bisa mencegah orang untuk berbuat bodoh begitu loh Pak ini mohon maaf jadi ada saja tingkah laku member dari organisasi yang memang bikin toksik begitu nah ini bagaimana Pak menyiasatinya apakah memang sebagai leader harus strict to the point atau memang ada seninya dimana harus main dulu gitu atau pendekatan pribadi atau gimana Pak itu saja sih Pak mulus terima kasih ya terima kasih Pak mantap sekali ya mungkin ada yang lain sebelum orang orang ketiga mungkin sebelum saya persilahkan Pak Sam silahkan mungkin chat atau emot atau mungkin bisa langsung open mic saja yang penting tertib oke mungkin untuk mengevisikan waktu ya sambil menunggu teman-teman yang lain untuk sharing kami persilahkan ke Pak Sam untuk menanggapi tadi pertanyaan mas silahkan Pak barangkali yang pertanyaan yang cukup fundamentalnya bagaimana kita bisa mengembangkan kepemimpinan mengembangkan leadership bagaimana kita bisa menjadi kader-kader untuk pemimpin di masa depan gitu ya apa yang harus kita lakukan menurut emad saya pertama sekali yang harus kita lakukan langkah yang pertama yang paling strategis adalah Anda harus mengembangkan satu eksertis apa keahlian yang sesuai dengan talenta Anda yang sesuai dengan minat dan pakat Anda yang Anda kalau mengembangkan itu Anda mencintai Anda tidak merasa terpaksa seperti saya saya kalau bekerja di laboratorium tidak tidak ada minat dan tidak ada pakat jadi saya kalau disuruh bekerja di laboratorium mungkin saya mencang-mencangin alatannya tidak ada passion tidak ada talenta tidak ada minat untuk bekerja di laboratorium tapi kalau bekerja di management mungkin saya bekerja dengan senang hati jadi Anda harus bisa mengukur diri kira-kira apa yang bisa saya kembangkan sehingga saya mempunyai passion saya mempunyai kecintaan pada pekerjaan yang akan kita lakukan itu nah itu yang menjadi sangat penting yang kedua bagaimana Anda bisa membangun satu network Anda pintar tetapi kalau Anda tidak bisa membangun satu networking kerjasama baik internal maupun eksternal Anda tidak akan maksimal pengembangan karya bisa jadi Anda dikenal oleh pimpinan karena Anda selain cakap Anda juga Anda mempunyai keluasan Anda mempunyai kecakapan dalam membangun komunikasi dengan banyak pihak ini juga kalau dikenal oleh tim minat Anda bisa dipromosi lebih cepat dibandingkan dengan yang lain dengan membangun kerjasama kerjasama juga jadi Anda jangan menjadi orang yang tidak tersentuh oleh orang lain Anda jangan menjadi orang yang sulit untuk berkerjasama dengan orang lain Anda jangan menjadi pribadi yang 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 tidak tersentuh Anda harus menjadi memposisikan diri menjadi teman bagi siapa saja jangan Anda musuh satu terlalu banyak jadi jangan membuat musuh Anda mungkin apa di kantor ada orang yang cari gara-gara yang ingin selalu membuat apa keributan musuh Anda kalau bisa mengindah orang seperti itu tidak tidak layak untuk dilatih bagaimana kita membuat anak buah kalau salah ini terutama kalau di teman-teman saya dari seluruh selatan orang-orang terutama orang bukis berpantang dia dimarahin di depan umum kalau mau marahin orang bukis panggil di kamar bicara baik-baik berdua ini juga di Jawa juga jangan marah di depan umum kalau ada anak buah Anda salah panggil berdua jelaskan kenapa Anda tidak tidak suka dengan cara galakian Anda koreksi kena kesalahan-kesalahan yang dibuat anak buah Anda Anda terutama kalau Anda sampaikan dengan cara-cara bijak cara-cara yang baik dia akan respect tapi kalau Anda marah di depan umum dia bisa-bisa dia akan berbuat yang seperti jadi ini yang menjadi penting bagaimana Anda mengembangkan karya itu yang kembali yang pertama sekali yang menjadi sangat penting adalah how to minute yourself bagaimana Anda mengelola diri Anda sendiri ya selama sekalian yang menjadi penting bagi Anda pertanyaannya bagaimana kalau kita menghadapi anak buah yang anak buah yang yang tahap pertama Anda harus bimbi Anda tidak boleh langsung menjatuhkan komisi Anda pelajari kenapa dia berbuat seperti itu kenapa dia ber-attitude seperti itu tahap pertama yang Anda kembangkan adalah Anda sebagai penting yang berfungsi sebagai coach ya Anda lihat apa yang menjadi jadi yang menjadi supaya hal seperti ini tidak terjadi dalam organisasi penting itu sistem rekrutnya zaman dulu rekrutnya itu tidak ada aturan-aturan siapa saja boleh masuk ini kalau sudah masuk menjadi masalah perilaku menjadi masalah jadi sekarang ini karena ada sistem rekrutnya jadi orang itu dari rekrutnya bisa dilihat apa bakatnya apa minatnya orang itu apa kepentingan yang harus selalu diperhatikan supaya orang ini bisa tumbuh dan berkembang itu kalau menghadapi orang tapi kalau kita bisa jadi ya dalam satu organisasi Anda ada satu orang yang berkerja menyimpang apalagi kalau pegawai negeri kan gak bisa seludah itu dikeluarkan diberhentikan orang-orang sepertinya harus ada treatment khusus kalau dibina diapain gak bisa ya pinggirin aja daripada mengganggu ritme tim lebih baik di isolasi supaya dia tidak dimasakkan begitu supaya tidak mencemari komunitas kita di kantor itu nah ini menjadi sangat penting ya timbek apa yang tadi yang pertanyaan ketiga apa ya timbek masuk dalam strategi ya apa pertanyaan ketiga tadi apa ya satu kanan saya yang dari saya Pak ya untuk pertanyaan saya sama saja tadi Pak hampir sama saja Pak tadi dengan sudah yang dijawab sama tadi Pak bagaimana jika dalam tim itu ada yang kurang maksimal sebenarnya bagaimana peran leader untuk mengaktifkan kita harus vote ya tidak selalu orang itu mudah pentingnya disini seleksi pentingnya disini recruitment sebelum orang itu masuk di perusahaan ya kalau dulu saya waktu bekerja di BUMN itu ada masa-masa 6 bulan 6 bulan kita evaluasi dia belum sebagai calon pegawai tapi masa sepacam trainer pada waktu trainer 6 bulan kita amat orang ini mempunyai kelayakan untuk bekerja sebagai pegawai BUMN kalau dia malayak ya kita reput sebagai calon pegawai tapi 6 bulan pertama belum sebagai pegawai kita amat ini sebagai management training ya tidak begitu ya rasanya sudah saya berikan ini ini ada satu pak ada teman yang nitip pertanyaan lewat saya saya bacakan pak ya terima kasih atas kesempatannya pak sangat senang bisa menimba ilmu dari bapak semoga selalu diberikan kebarukahan usia rezeki dan ilmu membawa manfaat sebanyak-banyaknya buat sesama amin pertanyaan yang pertama pak semuanya kita sejatinya adalah pemimpin saat yang sama semisal dalam satu organisasi tentu kita ketahui tidak semuanya adalah pemimpin dalam hal ini saat sekarang masih dalam posisi anggota atau staff atau karyawan apa mesti memiliki mengembangkan PC untuk menjadi pemimpin untuk posisi itu tadi pak staff apakah staff harus memiliki atau mengembangkan PC untuk menjadi pemimpin mengapa kalau misalnya harus pak kemudian yang kedua sebagai pemimpin bagaimana meningkatkan kemampuan sense of hurtnya mendengarkan melalui hati itu pak bagaimana ya terus ada ini juga dari Pak Anto dari Cirebon silahkan Pak Anto buka mic aja pak silahkan langsung ya terima kasih atas kesempatannya mohon maaf kalau bertanya lagi karena menarik sekali pak tadi yang sudah disampaikan mengenai leadership ya pak ada suatu pertanyaan dari kami dari saya leadership leader itu bukan berarti manusia yang sempurna entah itu di suatu organisasi ataupun di kehidupan rumah tangga ataupun di lainnya leader leader bukan manusia tanpa celah pasti leader memiliki pernah salah leader juga pernah mengalami kegagalan pertanyaan adalah bagaimana Pak untuk kita bisa bangkit lagi dari kegagalan tersebut dan bagaimana mengikapi kalau kita merasa oh kita pernah punya pengalaman salah itu yang pertama yang kedua mohon sharing Pak apakah Bapak pernah memiliki pengalaman mengenai kegagalan dalam selama menjadi leader demikian Pak terima kasih ya ya dua pertanyaan ya ya yang pertama kalau kita masuk sebuah organisasi apakah kita harus menjadi leader saudara sekalian kalau Anda mau masuk di BUMN masuk di Kota BUMN tentu Anda mempunyai kemauan mempunyai keinginan untuk mengembangkan diri ya tidak mestinya saya masuk di kantor sebuah BUMN tidak hanya statis menjadi seorang stat ya kita harus punya passion harus punya obsesi dulu saya kalau masuk ke apa Direkturat Jenderal POM pada waktu itu tahun 77 gitu saya sebenarnya sebelumnya diterima di sebuah BUMN tapi saya tidak jadi masuk di BUMN dengan gaji yang bagus ada transportasi ada perumahan tapi saya tidak masuk sana kemudian saya masuk ke DGENPOM bertanya mau jadi apa kamu masuk di DGENPOM ini saya enteng saya ingin menjadi Direktur Jenderal di kantor ini saya sejak awal sudah punya obsesi seperti itu dan Alhamdulillah berapa belas tahun kemudian saya menjadi Direktur Jenderal sendiri jadi kalau Anda masuk di BBJS Anda tidak punya keinginan untuk meningkat karir Anda Anda tidak punya motivasi tidak punya obsesi untuk maju dan ini Anda harus punya obsesi saya paling tidak menjadi Kepala Kantor Capang menjadi Kepala Kantor Wilayah atau menjadi BOD kenapa orang lain bisa saya ingat saya harus belajar saya harus mempunyai networking harus bisa kerjasama itu menjadi sangat penting ini ini apa cara-cara kita untuk masuk ketika kita menjadi staff oleh staff pada awalnya tapi kan kita harus bertempat dalam dalam 2 tahun dalam 3 tahun menjadi Kepala Seksi dalam 5 tahun menjadi seorang manager itu apa menjadi sangat semua itu tergantung kontribusinya pada kapasitas dan kuartas kita sendiri selain punya networking ya itu barangkari jawaban yang pertama tadi yang kedua saya ingin mengatakan setiap orang pernah saja jatuh pernah saja tersandung pernah saja mengalami kegagalan ya Anda mungkin pernah dengar namanya Pak Erwan Hidayat CEO atau Presiden Diriku dari situ dia pernah cerita saya itu jatuh bangun sebanyak 17 kali jadi jatuh sampai 17 kali nah yang penting adalah ketika dia belajar jatuh itu karena apa jadi belajar dari kesalahan dari kegagalan dia dia menjadi tahu apa kenapa alasan saya ketika itu jatuh jadi dia tidak pernah menyerah ketika dia jatuh yang ke-17 kali sudah matang dia belajar dari banyak kesalahan yang dia telah lakukan selama ini jadi kenapa sekarang si Domuncul menjadi perusahaan yang sangat besar dia punya hotel yang sangat ini karena dia belajar dari kesalahan kesalahan nah apakah saya pernah belajar dari kesalahan ya pernah ketika umur saya belum 40 ketika 30 berapa saya memimpin sebuah proyek besar dari bantuan Itali pabrik open essential di Indofarma itu tapi yang menjadi diangkat sebagai direksi bukan saya nah ini kalau saya mulai dari penyiapan lahan sampai start up dari pabrik itu dari perusahaan yang cukup besar itu saya melakukan saya memimpin dari teknisi dari Itali dari Indonesia yang belasan tapi yang ternyata ditunjuk orang lain bukan saya saya ya ketika itu saya merasakan kami ternyata Tuhan punya rencana yang lain punya planning yang lain ternyata dua tahun berikutnya saya dipromisikan sebagai salah satu sebelum itu saya dipromosikan mau dipromosikan sebagai sekretaris Direktur Jenderal Pong ketika rapat paniknya akhir di eselon 1 kemantilan sehatan saya direjek kenapa saya dianggap belum cukup umur padahal saya sudah didorong oleh direkter saya untuk menjadi sekretaris di Jenderal Pong usia saya waktu itu pangkat sudah menisarap tapi usia saya belum empat tahun dan dianggap belum menisarap nah ini kegagalan tapi saya ingin belajar kenapa tapi ternyata Tuhan punya rencana lain saya dipromosikan di Bandung ketika tahun 2003 saya masih usia 40an sekian saya kembali ke Jakarta dan ternyata Tuhan punya rencana yang lain jadi apa yang terbaik untuk kita itu belum tentu yang kita anggap baik itu belum tentu baik mungkin ada desain dari Tuhan yang kita harus menjalan melalui siksak dan itu mematangkan kita dan kita ternyata mendapatkan tempat yang itu ketika teman tadi yang dipromosikan menjadi direktur perusahaan yang saya bangun di belakang hari dia menjadi staff saya menjadi ketika saya menjadi direktur jenderal dia menjadi partner jadi kita semua harus punya apa kusmudon kalau Tuhan punya rencana kegakalan itu adalah bagaimana kita bisa belajar dari kegakalan itu sehingga kita bisa memperoleh tempat memperoleh promosi memperoleh apa yang lebih baik jadi jangan anggap kegakalan itu sebagai satu hukuman menurut saya seringkali rahmat Tuhan itu tidak berupa selalu berupa kenikmata tapi rahmat Tuhan sesekali dibaca kambuka agar kita menjadi lebih dewasa agar kita menjadi lebih memahami bagaimana situasi yang sebenarnya barangkali itu yang bisa saya sampaikan jadi jangan anggap kegakalan itu berhenti pada kegakalan kegakalan itu banyak pembelajaran yang bisa kita melakukan dan jadi pembelajaran itulah kita mengembangkan diri ke depan saya rasa itu yang fungsi penting di karya itu ya kira-kira segitu Pak Ya terima kasih mungkin cukup ya soalnya kalau kita sebenarnya materinya sangat menarik dan tentu masih banyak bahan sharing dari Bapak Ibu dan rekan-rekan segalian namun memang lagi-lagi waktulah yang harus memisahkan kita ini pun sebenarnya kita sudah lewat dari durasi kita tadi mulai jam setengah tujuh ya sekarang sudah setengah sembilan berarti ini sudah dua jam padahal komunikasi awal saya dengan Pak Sam itu saya minta waktu beliau itu cuma 90 menit jadi tentu kami sangat berterima kasih atas perkenaan dari Pak Sam waktu dua jam bersama ini kita luangkan dengan berfaedah dan sangat tidak terasa waktunya karena teman-teman asik menyimak mungkin untuk yang dapat saya sampaikan untuk kata kunci tadi bahwa ya takdir Allah itulah takdir yang terbaik jadi seperti dari yang katakan oleh Pak Sam tadi ketika mungkin kita mengharapkan sesuatu ya belum tentu itu yang terbaik bagi kita tapi mungkin Tuhan punya rencana lain jadi semoga kita semua bisa mengambil hikmah atas segala rencana Tuhan baiklah mungkin itu saja kami atas nama rekan-rekan BPJS Kesehatan seluruh Indonesia yang sempat hadir pada sore hari ini maupun yang belum sempat hadir dan yang nanti hanya mampu melihat recording video ini tentu mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Sampurno semoga Bapak sehat dan sukses selalu Pak terus menebar inspirasi kepada kami semua para generasi pelanjut bangsa ini mudah-mudahan kita dapat bertemu di di suasana dan situasi yang lain mungkin bisa bertemu secara langsung dengan rekan-rekan BPJS Kesehatan se-Indonesia mungkin itu Pak terima kasih dan kami akhiri Wabillahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh untuk recording-nya nanti saya kirim Pak ya ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Pak Sampur semoga sehat selalu Pak ijin kami akan close meeting room ini ya terima kasih sampai ketemu besok terima kasih